hai assalamualaikum welcome back to mom love channel sudah lama ya belum update lagi tentang perskin karan nih sekarang kan alhamdulillah sudah menuju endemic dan infonya masker itu sudah boleh dilepas ya kalau kita berada di outdoor atau areal terbuka so kayaknya mesti rajin-rajin lagi nih skin karannya nah pas banget karena saya lagi coba rangkaian Scarlett yang full-package alias paket lengkapnya karena awalnya Scarlett Vesker itu kan cuma ada day cream dan night cream aja ya terus ada facial wash dan juga serumnya dan sekarang akhirnya rilis juga essence tonernya jadi sudah lengkap nih ya Nah dari lima item ini pastinya penasaran banget kayak gimana sih efek si tonernya ini karena kalau yang lain kan sudah pernah coba ya jadi Vesker nya Scarlett ini kan ada dua jenis yaitu yang Brightly Ever After series dan yang Agnes series buat kalian yang kulitnya berminyak berjerawat atau gampang jerawatan atau sensitif bisa menggunakan Agnes series sedangkan yang kulitnya normal kering atau kombinasi itu bisa pakai yang Brightly series dan karena kulit saya ini termasuk yang kering normal cenderung kering banget makanya saya pilih yang Brightly series jadi ini ada facial wash nya kemudian ini ada Brightly essence tonernya dan ini ada Brightly Ever After serum lalu ada Brightly Ever After day cream dan Brightly Ever After yang night creamnya sudah lengkap banget ya nanti saya akan share lebih detail tentang essence tonernya dan sekalian nih saya mau share step-step pemakaiannya ya biar nggak kebolak-balik pertama-tama pastinya kita harus bersihkan wajah dulu dengan facial wash nya ini dia teksturnya seperti ini yang saya suka dari facial wash nya Scarlett itu wanginya enak soft nggak menyengat dan kalau dipakai itu nggak membuat kulit jadi kering karena ada kan facial wash yang sesudah dipakai itu berasa kering ketarik gitu ya Nah kalau ini nggak berasa ketarik sama sekali berasanya itu jadi lembut dan seger jadi sesuai dengan kandungannya ya ini ada glutathione ada vitamin E rose petals dan juga aloe vera yang bagus banget buat melembabkan dan mencerahkan wajah Oh ya sebelum take video ini saya sudah membersihkan wajah terlebih dahulu pakai facial wash Scarlett ini jadi ini belum pakai apa-apa lagi Nah sekarang langkah berikutnya yaitu kita pakai Brightly essence tonernya ini dia penampakannya di botol plastik model pump seperti ini isinya 100 ml Hai Nah untuk cara pemakaiannya itu bisa pakai kapas jadi kita tuang ke kapas baru diusapkan ke wajah atau bisa juga kita langsung ke tangan diusapkan ke wajah Nah kalau saya tergantung sikon nih kalau habis pakai makeup apalagi yang berat saya pakai kapas karena toner ini kan buat membantu membersihkan sisa kotoran minyak dan makeup yang nggak terangkat kalau kita hanya sekedar pakai susu pembersih atau facial wash tapi kalau lagi di rumah aja nggak habis makeupan yang berat-berat saya pakai di tangan langsung nggak pakai kapas tapi anyway mau pakai kapas or langsung itu boleh-boleh pakai aja tergantung kita nyamannya gimana ya Nah ini untuk teksturnya ini cair ya seperti ini Hai ada wangi seperti wangi rose tapi light banget enak banget wanginya dan ini juga ada bulir-bulirnya seperti ini Oke langsung kita apply ya nah essence tonernya Scarlett ini itu unik banget deh jadi kalau dipakai itu kayak semeriwing banget kayak ada mentol tapi bukan yang strong ya berasanya itu cool jadi seger banget ngerasanya kalau habis pakai ini dan yang pasti nih kalau kulitnya itu kering seperti saya itu bakal berasa banget rasa lembabnya dan pastinya lebih terhidrasi karena dia cepat banget menyerap ke kulit walaupun awalnya dia cair lama-lama dia itu langsung menyerap ke kulit Oh ya fun fact yang saya alami sendiri saya itu kan suka ada jerawat hormonal kalau PMS yang munculnya ini 12 di daerah dagu sini-sini aja Nah setelah saya pakai essence toner bersama rangkaian Vesker Scarlett yang lainnya itu jerawat kempes dong jadi kayak cepet banget kering dan akhirnya tuh memudar lama-lama hilang Nah kenapa saya ngira karena efek ini ya karena memang saya nggak pakai perawatan lain dan nggak pakai obat jerawat apa-apa jadi biasanya saya diamkan aja karena memang hormonal ya saya mikirnya yaudah lah ya tapi memang tonernya ini bukan hanya sekedar toner tapi essence toner jadi tonernya ini ada kandungan zat-zat aktifnya jadi Brightly essence toner Scarlett ini mengandung vitamin C buat meningkatkan produksi kolagen glutation untuk mencerahkan kulit ada witch hazel extract yang bisa membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori lalu ada jeju propolis extract yang meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal ada juga allantoin yang melembabkan menenangkan dan sifat anti-iritasi terus pastinya ada niacinamide yang membantu meminimalkan pori-pori yang membesar dan terakhir ada grape water yang dapat melembabkan menenangkan dan menyegarkan kulit Oke setelah ini kita bisa langsung pakai serumnya ini saya pakai Brightly Ever After Serum caranya itu bisa kita langsung teteskan ke wajah seperti ini atau bisa juga kita usapkan dulu ke tangan nah ini teksturnya seperti ini serum ini penting banget ya kalau buat saya karena kalau kulit kering itu memang gampang banget kusam kalau nggak dirawat jadi perlu serum ini nih buat mencerahkan dan melembabkan wajah apalagi serum ini juga bagus banget karena mengandung lavender water vitamin C pita whitening niacinamide dan glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah menyamarkan bekas jerawat dan menangkal radikal bebas udah lengkap banget ya Nah tapi karena kulit saya ini kering banget dan saya mau lebih cepat lembabnya dan lebih glowing lagi jadi saya juga pakai yang Glow Tening Serumnya karena kalau boleh dibilang yang Brightly Ever After Serum ini kan masih light teksturnya aja ringan banget seperti air dia lebih mudah meresap dan melembabkannya itu ke dalam kulit dulu baru setelah itu berasa lembabnya sedangkan kalau yang Glow Tening Serum ini nih dia itu kan teksturnya itu lebih padat seperti ini nah kelihatan banget ya bedanya kalau kita juga apply Glow Tening Serumnya jadi auto lebih glowing ya nanti kalian bisa cek-recek link di description video ini karena di video-video sebelumnya saya juga pernah buat review detail tentang Glow Tening Serum ini untuk step terakhir kita bisa pakai day cream atau night creamnya nah sesuai namanya cream ini untuk dipakai di pagi hari atau siang hari dan ini dipakai di malam hari sebelum tidur ya untuk day cream ini ini teksturnya lebih cair dibandingkan dengan yang untuk malam hari nah ini untuk day creamnya seperti ini sedangkan ini untuk yang night creamnya jadi dia lebih thick seperti lotion atau cream ya untuk Brightly Ever After cream ini banyak banget ya kandungannya ini ada rainbow algae ada green caviar rosehip oil terus ada niacinamide heksa peptide 8 glutathione triceramide pour away dan aqua peptide glow yang berfungsi untuk mencerahkan mengencangkan pori-pori menghidrasi kulit wajah dan juga mengurangi kerutan di wajah nah ini penting banget ya nah terus khusus untuk yang Brightly Ever After day cream ini ini sudah mengandung UV protection jadi aman kalau kita panas-panasan atau aktivitas di luar ruangan ya nah untuk sekarang karena ini siang hari saya akan pakai yang day cream ini jadi tinggal di-apply aja seperti biasa kalau skincare itu kan cocok-cocokan ya nah saya sendiri cocok sama produknya Scarlet jadi merasakan apa yang yang diklaim seperti mencerahkan itu iya banget melembabkan menyamarkan bekas jerawat kulit lebih halus itu saya merasa banget perubahannya dan senang akhirnya face care Scarlett sudah full package jadi paripurna ya dari step awal sampai akhir so pastinya bakal terus dipakai face care yang Bradley ever after series ini yang sudah pakai boleh komen di bawah efek apa nih yang paling dirasain setelah pakai face care nya Scarlett atau yang baru mau coba itu bisa banget karena semua produknya sudah terdaftar di BPOM dan teruji bebas merkuri dan hidroquinone jadi aman ya nah untuk harganya juga terjangkau cuma 75 ribu rupiah buat semua jenis produknya worth it banget karena manfaatnya juga lengkap dan kemasannya juga besar-besar ya kalian bisa beli produk Scarlett melalui line Shopee Shopee Mall atau WhatsApp resminya nah nanti infonya kalian bisa cek di description video ini ya Oke itu aja yang bisa saya sharing kali ini semoga bermanfaat dan kita semua makin glowing ya Thank you for watching Assalamualaikum Bersambung Terima kasih telah menonton!